Intro Himbar serangan 200 drone dan rudal dari Iran sejumlah situs vital Israel mengalami kerusakan termasuk diantaranya bandara Nefatim Israel yang ada di Gurun Al-Nagab Selesai dibombardir Iran, bandara tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak bisa digunakan kembali Dilansir Daryal Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh Dantor Berita Republik Islam atau IRNA pada minggu 14 April 2024 Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa rudal balistik Iran menghantam bandara Nefatim Israel yang mana bandara tersebut merupakan lokasi penyimpanan jet tempur F-35 terbaik milik Israel Namun akibat serangan dari Iran, bandara Nefatim diklaim meledak dan mengalami kerusakan parah Bahkan bandara tersebut digadang-gadang tidak dapat digunakan kembali impas serangan dari Iran tersebut Diketahui sebelumnya ratusan rudal dan drone Iran diluncurkan ke Israel pada minggu 14 April 2024 dini hari Iran mengaku rentetong serangan ke Israel itu sebagai respons terhadap agresi Israel yang menargetkan kendutaan besar Iran di Damascus pada 1 April Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia